Oh suaranya Gak berubah sama sekali ya Suaranya masih sama dengan yang dulu Gak ada bedanya Gak ada perubahan Dan memang karakternya lengket banget sih Menurut saya Siti Nordiana Aci banyak banget yang membandingkan Suara kayak barangnya dengan Aci Beda jauh, jauh banget Aci itu suaranya Karakternya pendalaman lagunya dapet banget Kalau Kayak bahar ini Suaranya agak modern gitu Jadi Kalau mau dibandingkan dengan Aci Tolong Itu jauh banget Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Endi Di channel Endi TK So Kali ini kita akan melanjutkan request-an teman-teman yang sudah datang Tiga hari yang lalu Dan saya dikasih link lagi ya Ini melalui Instagram lagi Dan saya sudah buka Videonya di Youtube Dan Judul lagu yang di Kita akan react kali ini adalah Satukan Rasa Mungkin teman-teman di Malaysia sana Sudah tahu lagu ini Karena lagu ini katanya Sudah trending topik di Youtube Indonesia Dan setelah saya cari tahu lagi videonya Masih di trending Youtube Malaysia Cuma dia ada di urutan 37 Mungkin karena Saya baru tahu ya Ini saya merekini karena memang request-an teman-teman Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Siti Nurdiana dan Kaib Bahar Jadi buat teman-teman yang tidak tahu Kaib Bahar itu siapa Itu adalah Bintang Smul Dia rajanya Smul di Indonesia Persi Indonesia Berkolaborasi dengan Siti Nurdiana Jadi buat teman-teman lagi yang tidak tahu Siti Nurdiana itu kelewatan banget Ini duet-duet paling romantis menurut saya di Malaysia Dulu Setelah Aci meninggal karena kecelakaan Siti Nurdiana itu sudah lama Kayaknya sudah vakum ya Sekarang dia kembali lagi Dan berduet dengan Kaib Bahar Yang awalnya mungkin ini Mereka saling duetnya itu lewat Smul ya Aplikasi Smul Karoke gitu Dan langsung aja kita rea Bagaimana sih lagu yang mereka nyanyikan Dengan official music video ini Langsung aja Saya penasaran banget Yang pernah trending ini Ini sudah pernah trending satu Youtube Malaysia ya Oke sebelum lanjut ya Buat teman-teman Jangan lupa untuk tekan like di bawah Dan subscribe Tombol merahnya dan notifikasinya Oke Itu sebagian support kalian Terhadap channel ini Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Tiga Dua Satu Boom Eleven music Siti Nurdiana Satukan rasa Tunggu jujur aja Saya baru Pertama kali melihat Siti Nurdiana ya Setelah Lama banget ya Menghilang Ini baru pertama kali saya lihat lagi ya Dan sekarang dia sudah pakai jilbab Sudah pakai jilbab dulu itu Waktu masih Sama Apa Berkolaborasi dengan Aci itu Dia belum berjilbab ya Oh suaranya Gak berubah sama sekali ya Suaranya masih sama dengan yang dulu Gak ada Bedanya Gak ada perubahan Dan memang karakternya lengket banget sih Menurut saya Siti Nurdiana Suara kaibahar Suaranya Suara kaibahar ini Keren Ya keren bagus banget Cuman kalau mau dibandingkan dengan Aci Banyak banget yang membandingkan Suara kaibahar ini dengan Aci Beda jauh Jauh banget Aci itu suaranya Karakternya pendalaman lagunya Dapet banget Kalau Kay Kayibahar ini Suaranya Agak modern gitu Jadi Kalau mau dibandingkan dengan Aci Tolong Itu Jauh banget Jauh banget Kalau suara lirik Saya belum terlalu mengerti Kayaknya liriknya dalam banget Semuanya pakai kata-kata Mutiara gitu Jiwa Kita pinta Kedirnya Pergilah sepi Rapnya Keren banget Sumpah Sumpah Ini rapnya Modern ya Maksudnya Melayu Siti Nurdiana itu udah gak keluar Ini kayak Musiknya dimoderenkan ya Di 2019 ini Ngikutin Zaman gitu Lagu dengan musiknya ini Kau hidupkanlah Rasa ini Jikaulah Bidadari Teman Mimpi Mimpi Sungguh Aku Rindu Kok mereka saling belakangan terus ya Siti Nurdiana Kayak bahar Selalu begini Gak pernah berhadapan ya Atau memang Sesuai dengan Maksud dari Judulnya ya Atau sesuai dengan Lagunya kali ya Gak bisa bersatu Gitu Ya berhadapan Emang Musiknya ini Di Apa Clipnya itu Di Sengaja kali ya Supaya gimana mereka Gak Bisa Berhadapan langsung ya Sok tau Tuh Oke 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 Siti Nurdiana Dan Kait Bahar Dari Lagunya Keren Lagunya Keren Video clipnya Keren banget Suaranya Wow Semuanya Wow Jadi wajarlah Berberapa minggu yang lalu Dia trending Topik Satu Youtube Malaysia Dan satu Poin yang buat Video ini Bisa viral Kemarin Karena Bukan semata-mata Lagunya aja Atau Dia ini Banyak fans Bukan Karena Ini menurut saya Karena lagu Siti Nurdiana Itu kan Asalnya dari Malaysia Kain Bahar Itu Indonesia Jadi Persatuan Penyanyi Malaysia Dan Indonesia Itu Yang saya Tangkap Dari Video ini Kenapa Bisa trending Ya Salah satunya Yang saya sebutkan Tadi Itu pendapat saya Ya Terserah Kalau kalian Bilangnya Ah Enggak Memang lagunya Bagus Ya Memang bagus Tapi menurut saya Salah satunya Membuat Video ini Trending adalah Indonesia Dan Malaysia Oke Itu menurut saya Oke Mungkin sampai disini dulu Perjumpaan kita Tentang reaction Siti Nurdiana Dan Kai Bahar Kali ini Semoga ini bisa Menghibur teman-teman Yang ada disana Saatnya saya Indur diri Thank you next Thank you next Dan Thank you next Bye Bye